Di bulan Juni lalu kita membahas mengenai 34 saham-saham IPO bodong dimana setelah IPO, rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut atau saham-saham tersebut akhirnya sekarang mampir di level gocap dan membuat total 5,9 triliun rupiah uang nyangkut. Tetapi memang sebagian IPO itu juga bisa memberikan cuan ratusan persen ya seperti IPO-PO yang tahun ini cuan ratusan persen yang akan kita bahas di video kali ini. Terima kasih telah menonton! Atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai saham IPO paling moncar alias saham-saham yang memberikan cuan ratusan persen setelah perusahaan itu IPO ya terutama di tahun 2023 ini. Yang pertama ada CIP atau Pelita Teknologi Global dimana perusahaan ini sebenarnya baru berdiri di tahun 2017 lalu. CIP bergerak di bidang konsultasi dan desain EOT atau Internet of Things serta industri kartu cerdas atau smart cars. Nah, CIP sendiri baru IPO di bulan Maret 2023 lalu ya jadi baru belum ada satu tahun dan untuk sekarang sudah memberikan return 978 persen. Di harga sekarang, di harga 1.725 menunjukkan level PBV 23 kali dengan P-Rasio 56 kali. Kita coba lihat kinerja dari CIP di posisi Juni 2023 dimana kalau kita lihat memang kinerjanya sangat-sangat bagus. Pendapatan atau penjualan bersihnya naik 502 persen dari 35,3 miliar rupiah menjadi 212 miliar. Kemudian, laba kotornya juga naik 466 persen dari 5,5 miliar rupiah menjadi 31 miliar. Dan laba bersihnya juga naik 548 persen dari 1,9 miliar menjadi 12,4 miliar. Kemudian, saham yang kedua yaitu saham Cuan atau Petrindo Jaya Kreasi dimana ini adalah emiten pertambangan milik Konglomerat Prayogo Pangestul. Cuan adalah sebuah holding company dimana Cuan ini memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan baik itu batu bara, pertambangan emas, dan perak. Cuan sendiri baru IPO di bulan Maret lalu dimana setelah IPO sampai sekarang Cuan juga telah memberikan Cuan ya, memberikan benar-benar Cuan 977 persen. Di harga sekarang menunjukkan level PBV 24 kali dengan P-Rasio 66 kalinya. Kita lihat kinerja Cuan posisi Juni 2023 dimana ternyata Cuan juga membuka kinerja yang bagus ya. Pendapatannya naik 72 persen dari 600 miliar menjadi 1 triliun rupiah. Kemudian, laba brutonya naik 49 persen dari 374 miliar menjadi 558 miliar. Dan, laba bersihnya naik 14 persen dari 147 miliar menjadi 169 miliar rupiah. Saham berikutnya adalah Wine atau Hutton Bali TBK dimana ini adalah produsen anggur yang berlokasi di Bali alias yang namanya anggur ya minuman beralkohol. Jadi, ada 10 jenis anggur yang diproduksi oleh Hutton Bali ini dan merknya juga merk Hutton. Wine IPO sekitar bulan Februari lalu yang dimana saat ini harganya menyentuh level 498 rupiah. Saat IPO sampai sekarang, Wine telah memberikan return atau Cuan 279 persen. Dan, di harga sekarang dari valuasinya menunjukkan level PBV 5,4 kali dengan PI rasio 30 kali. Kita lihat kinerja Wine posisi Juni 2023 dimana secara kinerja ini juga sangat bagus ya. Penjualannya naik 71 persen dari 64 miliar menjadi 110 miliar. Kemudian, laba brutonya naik 58 persen dari 31 miliar menjadi 50 miliar. Kemudian, laba bersihnya juga naik 341 persen dari 4,6 miliar rupiah menjadi 20,6 miliar rupiah. Saham berikutnya yaitu AMMN atau Aman Mineral Internasional TBK. Ya, AMMN adalah saham yang paling fenomenal di tahun ini saat ini. Dimana AMMN ini baru IPO sekitar bulan Juli lalu. Dari Juli sampai September kenaikannya sudah mencapai 224 persen. Yang dimana di harga sekarang sudah masuk dalam 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Mengalahkan market capnya TLKM, ya, kemudian mengalahkan ASII dan juga TPIA. Jadi, ini sangat fenomenal sekali. Di harga sekarang, menunjukkan level PBV 5,5 kali dengan P-Ratio 21 kali. Kemudian, karena AMMN sendiri baru IPO sekitar 2 bulan lalu, maka AMMN belum merilis kinerja terbaru ya. Jadi, kita masih mengambil kinerja di prospektusnya, yaitu posisi tahun 2022. Dimana di tahun 2022, kenaikan kinerjanya sangat bagus. Penjualannya naik 130 persen dari 1,2 miliar dolar menjadi 2,8 miliar dolar dan laba bersihnya naik 245 persen dari 300 juta dolar menjadi 1 miliar dolar. Saya yakin kinerja di 2023 ini juga sangat bagus karena memang sentimennya juga sedang bagus dan harga sahamnya sih juga naik. Kemungkinan besar ya, pasti kinerja di 2023 ini juga bagus. Saham berikutnya yaitu RAM atau Tripar Multivision Plus. Ya, kita kenal dalam kalau kita suka nonton film ya, kita akan sering melihat namanya Multivision Plus. Ini adalah sebuah perusahaan rumah produksi yang memproduksi dan mendistribusikan film maupun serial televisi. RAM IPO sekitar bulan Mei kemarin yang dimana saat ini harga sahamnya menyentuh level 690. Dan kalau kita hitung dari saat IPO, harga sahamnya sudah naik 195 persen. Di posisi sekarang menunjukkan valuasi PBV 3,6 kali dengan PI rasio 75 kali. Kita lihat kinerja RAM posisi Juni 2023 dimana dari sisi penjualan naik 3 persen. Dari 149 miliar menjadi 154 miliar. Laba bruto-nya naik 29 persen dari 69 miliar menjadi 89 miliar. Tetapi laba bruto-nya turun 30 persen dari 39 miliar menjadi 27,9 miliar rupiah. Saham berikutnya yaitu Awan atau PT Era Media Digital. Sebenarnya perusahaan Awan ini tergolong perusahaan yang baru ya. Kenapa? Karena baru berdiri tahun 2015 lalu. Ya perusahaan ini adalah perusahaan yang menawarkan layanan nilai tambah atau VAS serta solusi komprehensif bagi penyelenggara layanan telekomunikasi melalui beragam media komunikasi seluler. Nah Awan sendiri baru IPO sekitar bulan Mei kemarin. Dan saat ini harga sahamnya menyentuh level 222. Artinya jika dihitung sejak IPO Awan sudah memberikan cuan 122 persen dan di harga sekarang menunjukkan level PBV 8,6 kali dengan PI rasio minus 255 kali. Kita lihat kinerja Awan posisi terbaru ya 2023 ini dimana dari sisi pendapatannya turun 14 persen dari 13 miliar rupiah menjadi 11 miliar rupiah. Kemudian laba brutonya turun 38 persen dan laba brutonya turun 150 persen dari laba 4,5 miliar rupiah menjadi rugi 2,2 miliar rupiah. Dan saham terakhir yaitu BDKR atau Berdikari Pondasi Perkasa TBK. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangunan fondasi perbaikan kualitas tanah konstruksi untuk dermaga pengangkutan barang-barang berat serta penyediaan penyewaan derek. BDKR IPO sekitar bulan Maret kemarin dan saat ini harga sahamnya menyentuh level 510. Dan kalau kita hitung sejak IPO maka BDKR sudah memberikan cuan atau return 153 persen. Di harga sekarang BDKR menunjukkan valuasi PBV 3,2 kali dengan PI rasio 37 kalinya. Kita lihat kinerja BDKR posisi Juni 2023 di mana BDKR ini membuka kinerja yang juga bagus ya. Pendapatannya naik 25 persen dari 222 miliar rupiah menjadi 278 miliar rupiah. Kemudian laba kotornya naik 29 persen dari 89 miliar menjadi 116 miliar. dan laba bersihnya naik 137 persen dari 14,4 miliar rupiah menjadi 34,3 miliar rupiah. Oke itu tadi 7 emiten IPO yang memberikan cuan ratusan persen di tahun 2023 ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian tetap tertarik di saham-saham IPO atau tidak? Tulis komentar Anda di kolom komentar di video ini ya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.